Istilah 38 tahun warga klien tersangka pembunuhan terhadap Ahmad Sarkasi di Komplek Tekondo beberapa waktu lalu sempat kabur ke beberapa daerah sebelum ditangkap di Sumatera Utara Medan. Sebelumnya ia mengaku sempat kabur ke Surabaya, Jawa Timur, lalu ia kembali kabur ke Jakarta hingga akhirnya ke Medan Sumatera Utara dengan tujuan untuk bertemu anaknya yang berada di sana bersama sang ibu. Ia juga menceritakan awal mula bertemu dengan korban saat berada di kawasan Ahmad Yani, kilometer 13 sebelum Hotel Aston. Istilah ditawari korban untuk makan di rumahnya, namun ia tidak menyangka rumah korban berada di kawasan Sultan Adam dan sempat menolaknya. Sementara dari keteran pihak kepolisian ada sekitar sembilan mata luka baik di bagian wajah dan pundak korban. Selain itu mereka juga berhasil menyita cangkul sebagai barang bukti yang digunakan untuk membunuh korban. Sedangkan parang yang juga digunakan untuk membunuh korban. Hubungan antara pelaku maupun dengan korban berdasarkan hasil dari penyidikan kita adalah baru kenal. Ya, baru kenal dan ada sesuatu yang menyinggung perasaan dari pelaku. Akhirnya terjadilah pelaku marah dan sakit hati yang terjadilah korban tadi. Dan luka-luka yang di wajah itu dikarenakan apa? Cangkul atau senjata tajam? Luka-luka yang diderita itu ada sembilan mata luka ya. Di bagian wajah, juga di bagian pundak. Itu dikarenakan oleh hasil kita pisium et repertum dan disonding juga dengan pengakuan dari pelaku. Jadi pelaku-pelaku menggunakan cangkul dan juga parang. Untuk parang, melihat pahamannya sudah dibuang di tempat lain. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami terkait dengan motif dibalik pembunuhan. Dari keterangan sementara yang didapat oleh pihak kepolisian, pembunuhan tersebut diakui karena sakit hati.